Kisah pemabuk dan pezina yang ternyata wali Allah. Dalam buku hariannya, Sultan Turki Murad keempat mengisahkan, bahwa suatu malam beliau merasakan kegalauan, beliau ingin tahu apakah yang menjadi sebabnya. Maka, beliau memanggil kepala pengawalnya, dan memberitahu apa yang dirasakannya. Kemudian sang sultan berkata kepada kepala penjaga, Marilah kita keluar sebentar. Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi, hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba, mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakan badan lelaki itu, ternyata ia telah meninggal, namun orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun mempedulikannya. Sultan pun memanggil mereka, namun mereka tak menyadari kalau orang tersebut adalah sultan, mereka pun bertanya, Apa yang kau inginkan? Dan sultan menjawab, Kenapa orang ini meninggal, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Kenapa dia, dan di mana keluarganya? Mereka berkata, Orang ini zindik, suka menenggak minuman keras dan suka berzinah. Sultan kemudian menimpali. Tapi, penampakannya termasuk umat Muhammad SAW. Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya. Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah sang sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya, sang istri berucap kepada jenazah suaminya. Semoga Allah merahmatimu, Wahai wali Allah, aku bersaksi, bahwa engkau termasuk orang yang soleh. Mendengar ucapan itu, Sultan murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, Sudah kuduga, pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras, dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh dia mampu, kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam toilet, sambil berkata, Aku telah mengurangi dosa kaum muslimin. Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, Malam ini kalian sudah dalam pembayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi. Kemudian dia pulang ke rumah, dan berkata padaku, Alhamdulillah, malam ini saya telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam. Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli hamer dan pergi ke tempat pelacuran, lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali saya pernah berkata kepada suamiku, Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazamu, mensyolatimu dan membawakan jenazamu. Ia hanya tertawa dan berkata, Jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para awliya. Maka, Sultan Murad pun menangis, dan berkata, Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad, dan besok pagi kami akan memandikannya, mensyolatkannya dan melengkapinya. Demikianlah, akhirnya prosesi membawakan jenazah laki-laki yang ditemui oleh Sultan, para ulama, para masyaih, dan seluruh masyarakat. Dari kisah di atas, mari kita ambil hikmahnya. Janganlah suka menilai orang lain dari sisi lahirianya saja, atau menilainya berdasarkan ucapan orang lain. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui tentang seseorang. Kedepankan prasangka baik terhadap saudaramu. Boleh jadi orang yang selama ini kita anggap sebagai calon penduduk neraka, ternyata penghuni Firdaus yang masih melangkah di bumi. Walauhualam bisowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.